Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Selamat berjumpa kembali di channel kelas design Oke teman-teman hari ini kita masih di tutorial AutoCAD dan di material ini kita akan coba memodeling gambar masjid yang memodeling tiga dimensinya disini saya sudah punya gambar dua dimensinya kira-kira nanti gambar masjidnya seperti ini ya kita akan buat modeling 3D nya seperti itu baik jadi langsung saja saya mulai jadi sini saya punya dana rencana seperti ini rencananya kita akan buat modeling tiga dimensinya menggunakan program AutoCAD ya menggunakan program program AutoCAD oke nah sekarang misalnya copy saja ini saya akan bisa misalkan bisa dengan gambar dua dimensinya Oke ini saya akan copy ke lembar kerja baru ini saya akan copy Klik Kanan tak clipboard kemudian kita pilih beruntah kopi kemudian saya buka temp baru Hai kemudian saya pasti di sini ini saya Klik Kanan pilih klip klik klip kemudian kita paste ya pastanya bebas misalnya disini ya Oke nah disini sudah ada denanya Oke Nisa akan grup dulu kemudian Allah ya Bro oke, nah seperti ini terlebih dahulu kita akan modeling kolomnya kita akan coba modeling kolomnya terlebih dahulu nanti kita akan modeling dindingnya oke, sekarang kita coba buat layarnya terlebih dahulu, sebelum itu kita ubah tampilannya ke 3D modeling oke, baik, nah sekarang kita coba buat layar, teman-teman silahkan buat layar oke, kita buat layar, ketik LA enter kemudian kita buat kolom ya, kita buat kolom 3D kolom 3 dimensi generasi utama kita buat kolom utamanya dulu ya ini warnanya bebas, teman-teman silahkan pilih warna misalnya pink kemudian kita aktifkan menggunakan ini, set current oke dan pastikan disini sudah berubah jadi kolom 3D utama oke nah kolom utamanya ini ya nah ini seperti itu nah sekarang saya akan coba ubah tampilannya ke tampilan iso-isometrik nah seperti ini ya setelah itu nah teman-teman tinggal buat kolomnya menggunakan box box disini kita ambil seperti ini kemudian ke sini oke ketinggiannya teman-teman tinggal masukkan misalnya tinggi kolom tersifat 5 meter atau 450 saya coba 5 meter saja 5 meter nah seperti ini kolomnya 5 meter kemudian teman-teman bisa ubah tampilannya jadi konseptual visual stylenya ke konseptual supaya ini lebih terlihat oke nah ini tinggal kita copy saja karena modelingnya sama kita copy kita copykan saja kesini ya oke ini juga kita copy disini juga kita copy oke sama saja ya di posisi sebelah ini kita copy lagi kita angkat dari sini oke nah disini posisi tengah masih ada ya ini tinggal di copy saja satu persatu seperti ini oke baik nah ini juga sinadel kolom utama ini kolom ini bukan kolom utama ya oke nah ini sudah ya kolomnya seperti ini kemudian ini kita akan coba buat juga kolomnya di posisi ini ini kolom berapa ya kita coba cek ukurannya dulu ini kolom 30-30 ya ini kolom 30 ini tadi kolom 40 nah ini 30-30 kolomnya sekarang bikin kolom 30-30 ya ini oke nah sekarang saya buat layar yang kedua saya namakan kolom ukuran 30 kali 30 oke warnanya bebas kita tinggal pilih warna saja ya kemudian saya aktifkan kolom 30-30 baik ini tinggal kita bikin lagi box seperti ini disini kemudian ini saya buat tingginya 500 ya 500 nah sama kemudian ini tinggal kita copy saja teman-teman tinggal copy ya disini kemudian ini juga sama oke nah ini bikin seperti itu ya oke di posisi ini kita putar tekan save untuk memutar oke kemudian di posisi ini luar geser sedikit oke 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 ini di copy bukan di move nah seperti ini oke ini di geser teman-teman oke nah seperti ini ya ini adalah modeling kolom untuk dana masjid rencana masjidnya sekarang selanjutnya disini ada juga kolom praktis ya di posisi ini disini ada kolom praktisnya coba cek sampai sama oke disini ada kolom disini juga ada kolom sebelum ya oke kita akan coba bikin kolom praktisnya kita bikin layar lagi ya layar kemudian kolom praktis warnanya warnanya bebas misalnya ini oke kemudian kemudian tabel ibox disini disini ada kolom kecil sama tingginya kita buat 500 terus oh dan ini tinggal kita copy oke kemudian disini juga ada ya ini sama modelnya seperti ini oke seperti itu model kolom praktisnya oke sempurna udah selesai cara memodeling kolomnya oke di next video kita akan coba modeling ding-dingnya setelah itu nanti kita akan modeling lantainya ya seperti itu oke saya kira cukup dulu untuk materi kita kali ini semoga dapat dipahami ya untuk materi kita kali ini oke cukup sekian assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima terima kasih selamat menikmati